Terima kasih Bapak Mensesnek. Saya selaku Wakil Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Kadat Sepertal. Seizin pimpinan dan juga seizin keluarga dari pasien nomor 76 yang sudah disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19. Benar bahwa pada saat ini pasien kalau tidak salah nomor 76 sedang dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Kadat Sepertal. Dan dengan beberapa underlying disease dan juga dari hasil laboratorium confirm untuk COVID-19. Atas izin keluarga kami tadi sudah memberikan inform konsen sesungguhnya yang ideal menyampaikan adalah keluarga. Namun karena beliau mendelegasikan kepada Bapak Menteri Sekretaris Negara dan kepada saya selaku Wakil Kepala Rumah Sakit Kepresidenan Respe Adikadus Broto. Maka kami sampaikan bahwa pasien nomor 76 tersebut salah satu pejabat di kementerian. Jadi awalnya beliau dirawat dengan penyakit penyerta di rumah sakit swasta, sebuah rumah swasta. Kemudian disertai dengan perkembangannya timbul sesak nafas. Nah selanjutnya beliau dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta dilakukan pemasangan beberapa alat medik ya supaya kondisi beliau tertangani dengan baik. Dan saat ini beliau kita rawat di RSPAD dan tadi sore tim yang merawat menyatakan ada perbaikan sekadar umum beliau. Apakah yang bersangkutan ini terlacap melakukan kunjungan keluarga? Atau bertemu dengan siapa? Ya, beliau salah satu pejabat yang memang banyak melakukan kunjungan termasuk mengunjungi beberapa tempat vital untuk alat masuk di negara kita. Saya kira untuk lebih detailnya dalam hal ini Manchester yang akan lebih jelas menyampaikan. Terima kasih punya. Ya, Pak Menteri. Ya, sekali lagi atas izin keluarga yang disampaikan oleh Pak Kepala Rumah Sakit Kadot Subroto tadi adalah Pak Budi Karya Asumadi, Pak Menhub. Sekali lagi ini kami sampaikan memang atas izin keluarga. Jadi tugas-tugas beliau sebagai Menteri Perhubungan memang menjadi terdepan dan beliau sangat aktif menjadi bagian penting untuk penanganan dampak konflik 19 ini. Seperti sebagaimana saudara juga sudah tahu, banyak sekali tentu saja tugas Kementerian Perhubungan yang terlibat di dalam hal ini mulai dari evakuasi dan lain-lain dan penyediaan fasilitas yang juga melibatkan membutuhkan fungsi-fungsi Kementerian Perhubungan. Jadi sekali lagi ini keterlibatan beliau, kerja kelas beliau luar biasa untuk menjadi bagian dari penanganan dampak ini. Jadi semoga tadi saya sudah mendapatkan laporan dari RSPAD dan laporan dari Pak Menhub bahwa kondisi kesehatan Pak Menhub semakin baik. Jadi ini Alhamdulillah, jadi doa kita bersama dan tentu saja rumah sakit bekerja keras agar beliau semakin sehat. Demikian halnya juga bagi pasien-pasien yang lain juga semakin sehat.